Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kivaruli disini saya akan berbagi tips bagaimana caranya setting ppspp menggunakan config ya disini kalian cukup menggunakan config dan ppspp kalian akan tersetting secara otomatis ya jadi tanpa perlu kalian ribet-ribet setting ini itu ya cukup menggunakan config saja ppspp kalian akan otomatis tersetting ya oh iya buat kalian yang ingin confignya ingin download confignya ya link confignya tersedia di deskripsi video ini ya teman-teman ya silahkan di download ya teman-teman nah sekarang kita cek dulu ya teman-teman tampilan ppspp saya ini masih seperti semula ketika kalian baru download ya belum disetting ini kita cek belum disetting teman-teman bagian sistemnya aja masih psp modelnya aja masih seribu ya ini ya nah teman-teman buat kalian yang ingin download confignya ya link confignya tersedia di deskripsi video ini silahkan kalian klik ya kalian kunjungi kalian klik linknya nah nanti ketika kalian klik linknya akan dihadapkan dengan halaman seperti yang ada di tampilan ini ya teman-teman bagaimana cara downloadnya tinggal ini digulir aja ke bawah nah ini ada ketulisan download file ya ini tadinya kalau disini detikannya kalau download filenya belum muncul ya biasanya itu masih apa namanya suruh nunggu detikannya habis ya detikannya habis nanti akan muncul tombol download file nah lalu kalian klik download file ini nanti otomatis linknya akan apa namanya confignya akan terdownload ya teman-teman apabila sudah kalian download teman-teman nah lalu kalian buka folder ya dimana file download kalian tersimpan ya biasanya di folder download ya teman-teman kalian klik nah ini adalah linknya ya confignya maaf ini adalah confignya nah sebelum kalian terapkan di emulator ppspp kalian kalian jangan lupa di ekstrak dulu teman-teman ekstrak nah di ekstrak dulu nah ini hasil ekstraknya ya ini yang sudah di ekstrak ini yang mentahnya hapus saja nah ini yang sudah di ekstrak teman-teman nah kita kembali dulu kembali dulu kita masuk ke folder psp teman-teman nah ini akan ada sistem ya folder system yang folder system ini silahkan kalian klik di hapus folder systemnya nah lalu kembali lagi ke folder download tadi nah ini kalian klik ya ini confignya di klik nah lalu di klik lagi nah yang di bagian sistem ini kalian tahan ya lalu dipindah ya teman-teman dipotong atau dipindah pindahkan ke folder ppspp tadi nah lalu ditempel disini ya teman-teman folder system yang tadi nah ini ini ya confignya ya teman-teman ini confignya ya teman-teman ini confignya ya jadi harus pakai folder system ya kalau untuk menaruh confignya itu nah ini nah kalau yang ini di folder download ini ini adalah foldernya ini udah kosong ya udah gak ada confignya silahkan di hapus aja soalnya kan confignya tadi udah dipindahin ke folder ppspp sekarang kita cek apakah ppsppnya sudah berubah ya sudah tersetting secara otomatis kita buka teman-teman nah ya udah terbuka sekarang kita cek coba nah itu ya sekarang sudah open jl skip over effect nih terus kita cek di bagian kontrolnya juga udah tersetting secara otomatis ya untuk tombol-tombolnya sekarang bagian sistem di psp modelnya tuh sudah psp model 2000 per 3000 teman-teman gimana mudah banget kan yaudah ya cukup segitu aja tutorial dari saya saya Aki Farouli sampai jumpa di video berikutnya yaudah